Intro Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sulsel telah membuka pendaftaran calon Dewan Perwakilan Daerah atau DPDRI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan sejak 16 hingga 29 Desember 2022 Hingga 19 Desember pukul 14.00 Wita tercatat sudah ada 35 calon DPDRI yang mengambil aplikasi sistem informasi pencalonan atau silon yang digunakan untuk mendaftar Para bakal calon diwakili lesson officer atau LO-nya yang datang langsung ke lokasi pendaftaran yang dipusatkan di Hotel Merkir Terkait persoalan yang dihadapi para bakal calon senator, admin silon KPU Sulsel Hamka menyebut Sejauh ini kebanyakan hanya tercatat cara pengimputan data di silon KPU Hingga hari ini yang telah mengambil untuk akun silon itu sebanyak 33 orang Untuk akses silon dia cuma siapkan permohonan akses silon, foto KTP dan paspoto bakal calon Terus sementara yang datang konsultasi cuma terkait pengimputan di silon Yang dia permusalahkan terkait jumlah dukungannya yang sangat banyak sehingga dia butuh waktu untuk mengimput ke silon Beberapa nama yang sudah mengambil akun silon KPU Yakni Muhammad Ihsan Inkamben, mantan rektor UNHAS Prof. Idrus Paturusi, anggota DPRD RI Alia Bustika Ilham, Tamsil Lindrung Inkamben, Lili Amelia Inkamben, anggota DPRD Sulsel, Hatta Marakarma Nama lainnya seperti Yakin Pajalangi, Andi Tabo, Waris Halid, anggota DPRD Kota Makassar Al-Hidayat Syamsu, Iqbal Parewangi, Ketua Karantaruna Sulsel, Hermansyah, dan beberapa lainnya Untuk mendaftar sebagai bakal calon senator di KPU, bakal calon wajib mengantongi minimal 3.000 dukungan pemilih Sebaran dukungan dari pemilih juga harus tersebar di 12 kabupaten kota atau 50% dari jumlah kabupaten kota di Sulsel Hai Rudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan